Hei Tongkok Jilid 31. Menghadapi ilmu itu, Tan Chengpok keluarkan patsian kiam, yang buat 40 tahun lebih ia telah pahamkan dan latih dengan sungguh-sungguh, dengan begitu kendati pedangnya ada terlebih pendek dan terlebih enteng, itu tidak menjadikan rintangan bagi ia akan tchnipmi guru silat yang kesohor. Pedangnya pun berkilau-kilauan. Berdua mereka menyerang, menangkis atau berkelit, dengan bergantian, dengan sama gesit dan uletnya. Tan Chengpok mau pertahankan kemenangannya, Xiao Chee Chuan ingin lenyapkan penasarannya mereka maju dan mundur bergantian. Penonton dari kedua pihak kembali kena dibikin kagum, semua menonton dengan semangat tercengkram. Diam-diam mereka mesti merasa kagum. Sudah 20 jurus dikasih lewat, kedua-duanya tetap bisa pertahankan diri. Xiao Chee Chuan bukan hanya menyerang dengan arti menyerang biasa, dua tanduk di ujung goloknya pun bekerja, saban-saban mencoba akan gaet dan rampas pedang musuh, maka Tan Chengpok berbarang mesti menjaga supaya pedangnya tidak sampai kena digaet dan dirampas. Ia mesti cekal keras dan hati-hati pedangnya itu. Dengan begini, ia tidak kasih dirinya kena dipengaruhi oleh sepak terjangnya golok lawan. Kemudian datang saatnya Xiao Chee Chuan menyerang muka dengan tipu silat taikong tiaw hie atau kiang taikong pancing ikan, Tan Chengpok berkelit sambil berbarang menusuk lengan orang. Tin San Kang lihat gerakan itu, ia sengaja bikin gerakan tangannya ayah sedikit. Kemudian tiba-tiba ia menarik dengan cepat untuk gaet pedang musuh. Tan Chengpok terperanjat. Ia tahu, kalau maksud musuh berhasil, ia bakal kalah. Ia tarik tangannya dengan cepat, apa mau, ia kena didahulukan, pedangnya benar-benar kena bangkolannya. Tidak heran, kalau ia menjadi kaget. Tidak ada jalan lain, ia kumpul tenaganya di tangan, pedang itu. Untuk dipertahankan dari aksi lebih jauh dari golok musuh. Ia tidak mau gampang-gampang menyerah kalah, di saat terakhir, ia masih berdaya. Ia telah kumpul ambekannya. Siau Chee Chuan Girang yang ia akhir-akhirnya berhasil membangkol pedang musuh tapi karena sekarang ia tidak bisa gunakan lebih jauh goloknya itu, mendadakan ia ulur tangan kirinya, buat sodok iga orang itu. Selama pertahankan pedangnya, Tan Cheng Po kumpulkan tenaga di lengan kanan. Ia pun berdaya, akan loloskan bangkolan itu. Maka justru ia lihat gerakan tangan kiri dari musuh, yang ia tahu apa maksudnya, selagi musuh menyerang, hingga kekuatan tangan kanannya ada terbagi, ia lekas ke kanan sambil berbareng berlalu. Satu gentakan membuat kaki kanannya sedikit ke depan, tangan kirinya dipakai menangkis tangan kiri musuh. Siau Chee Chuan terperanjat, la tahu goloknya bisa terbetot dan terlepas, jikalau ia tetap pertahankan bangkolan itu. Tangan kirinya sudah tak berdaya. Kuda-kudanya pun telah kedesak dengan majunya kaki pihak lawan. Maka terpaksa ia mendak sedikit sambil berbareng menarik pulang tangan kanannya, hingga di waktu terlepas satu dari lain, golok dan pedang menerbitkan suara nyaring. Dengan sikap Oweliong Po An Chu atau naga hitam melilit tiang, Tan Cheng Po tarik pedangnya dengan tubuhnya ikut mutar. Di lain pihak, Siau Chee Chuan bergerak dengan Oweliong Chuan Sin atau naga kuning memutar tubuh, maka itu, mereka sama-sama menyingkir, satu ke kiri, satu ke kanan. Tapi juga dua. Dua tidak berniat mundur, hanya mereka merangsek pula. Satu bacokan golok menuju pada pundaknya Tong Lou Hie Jin, pedang siapa justru mencari iga kiri, maka mereka sama-sama menyerang dengan berbareng. Tan Cheng Po mengerti bahaya, untuk selamatkan diri, ia mesti berkelit, tapi buat menyingkir dengan begitu saja, ia tak sudi, maka sambil egos tubuh, pedangnya ia tarik mundur, buat diteruskan kepada nadi. Juga Siau Chee Chuan tidak inginkan kecelakaan. Lekas-lekas ia rubah gerakan goloknya, guna dipakai membabat pedang lawan. Dari bawah, golok menyambar ke atas, kepada pedang yang lagi arah nadi. Ketua dari Kiyus Hei Hei Kei masih tidak mau berhenti, di satu pihak ia tarik pulang pedangnya, di lain pihak tangan kirinya dengan jari, mencari jalan darah di tubuh musuh, guna ditotok. Atas ini, Siau Chee Chuan loncat ke belakang, maka kecuali terpisah, mereka jadi menyingkir dari bahaya yang mengancam masing-masing. Tapi setelah itu, Tinsan Kang mendahului, akan menyerang pula, dengan babatan golok kepada kaki. Tan Cheng Po loncat naik dengan apungit tubuh sampai dua tombak lebih, di waktu tubuhnya turun, ia terpisah dari lawan jauh satu tombak lebih. Dengan majukan kaki kanan sambil nyerosot, ialah gerakan liuma, Tinsan Kang maju pula, akan rangsek musuh, karena ia ada bernapsu, dan goloknya lagi-lagi dikasih bekerja, lah berani berbuat begini, karena itu waktu Tan Cheng Po membaliki belakang. Di rangsek secara demikian, Tan Cheng Po lekas-lekas menyingkir ke kiri lah telah merasai sambaran angin di belakangnya, hingga ia ketahui adanya serangan sebelum ia sempat balik tubuh, lah berlaku cepat luar biasa. Waktu ia balik tubuhnya, musuh sudah datang dekat, maka terus saja ia memapaki, menusuk lengan kanannya musuh. Karena ia sedang merangsek Tinsan Kang tidak keburu tahan lajunya tubuh, ia sudah coba, sia-sia saja lapun ayah dalam gertakannya akan singkirkan goloknya yang lagi menusuk ke depan. Maka tidak tempo lagi, ujung pedang yang memapaki telah mengenai lengan kanannya bagian atas. Dasar ia lihai, dalam keadaan seperti itu, ia bisa mendeek, tangannya diputar, goloknya terus menyambar muka dari penyerangnya. Lagi-lagi Tan Cheng Po berkelit dengan berlompat, sesudah injak tanah, lagi-lagi ia maju merang seakan tusuk lengan kanan orang. Kegesitannya bikin ia bisa bergerak dengan leluasa. Siau C.E. Coan mundur dengan kaki kiri pindah ke belakang kaki kanan, goloknya di bawah ke depan dada. Secara begini, ia jadi telah lindungi diri sambil bersikap menangkis ujung pedang. Kedua senjata tidak usah beradu, sebab Tan Cheng Po sudah lekas tarik pedangnya itu. Maka Tinsan Kang lantas membalas dengan maju membacok. Datangnya Liong tahu kau to'o ada hebat sekali, bacokan dilakukan dengan kaki maju satu tindak untuk merangsat. Ujung golok mengancam iga kiri bagian belakang. Tan Cheng Po insyaf bahaya itu, maka ia berpikir, ia mesti berlaku sama kerasnya seperti pihak lawan, yang telah menjadi sengit. Demikian, bukannya ia mundur atau minggir ke samping, ia justru maju satu tindak, akan hadapkan musuh. Yang maju dengan kaki kanannya, meski seharusnya kaki kiri. Melihat demikian, Siau C.E. Coan tahu bahwa bengis dilawan bengis. Ia menduga Tong Lo Hie Jin bakal lawan ia dengan tipu Chiao Hu Bun Lo atau tukang kayu menanyakan jalanan. Tapi dugaannya meleset. Dengan mendadak Tan Cheng Po geser kaki yang kanan ke kanan, kaki kirinya ikut, hingga, bukannya maju, ia jadi nyamping. Adalah dari samping ini, mendadak ia menyerang dengan pedangnya yang lebih dahulu daripada itu, ia sudah bawa ke depan dadanya. Ia telah menikam pada arah dada. Dilihat sekelebatan, itu ada penyerangan biasa saja, tak ada yang aneh. Siau C.E. Coan gerakan goloknya, juga sebagaimana biasanya, akan tangkis pedangnya Tong Lo Hie Jin. Ia menggunakan belakang golok. Nyata Tan Cheng Po sudah menggunakan tipu. Penyerangannya yang biasa itu, ada umpan pancing saja ketika ia ditangkis, mendadak ia loncat mencelat, pedangnya ditarik pulang dengan cepat, bukan untuk disimpan, hanya buat diayun akan dipakai menyerang pula, sekarang menjuju perutnya pihak lawan. Tin San Kang terperanjat buat gerakan orang itu, dengan tersipu-sipu ia geser kaki kanannya ke kanan. Tubuhnya ikut berkelit. Secara begini ia terlolos dari serangan yang dimulai dengan berjingkrak itu. Tetapi Tan Cheng Po tidak berhenti dengan satu serangan itu saja, yang sudah tidak mengenai sasaran, karena ia tidak ulur habis tangannya, secara cepat ia bisa menggeser ke samping untuk sekali lagi menyerang, menyabet ke kiri ketika musuh berada di sebelah kiri, dan terus ke kanan ketika musuh berkelit ke kanan. Tegasnya, itu ada serangan beruntun-runtun. Akhirnya Xiao Chee Chuan berkelit ke kiri. Cepat sebagaimana biasa, Tan Cheng Po menyerang terus. Ia tidak pernah berhentikan seri penyerangan yang berbahaya itu, yang meminta kegesitan istimewa. Ini kali ia berhasil. Tidak ada jalan buat Tin San Kang menyingkir lagi, ia sudah terdesak betul. Tapi di saat yang hebat itu, Tong Loh Ye Jin ingat bahwa Xiao Chee Chuan adalah guru silat kenamaan yang namanya didapat bukan dengan tak bersusah payah, maka kenapa ia mesti celakai orang dengan siapa ia tidak punya sangkutan sedikit juga. Ia merasa sayang sekali kalau pamornya lawan itu roboh dalam piegu yang istimewa ini. Maka itu, ia tidak teruskan pedangnya, melainkan gurat baju orang, lantas ia mencelat jauh keluar kalangan. Xiao Chee Chuan kaget sampai ia keluarkan keringat dingin, ia pun loncat, tetapi berbareng buat dapat kenyataan, bajunya sudah jadi korban ujung pedang, baju itu melowak tiga dim. Maka juga darahnya jadi bergolak, naik ke muka dan kupingnya, yang menjadi merah dengan tiba-tiba. Ia merasa telah habislah nama besarnya. Sekonyong-konyong ia menjadi gusar dan nekat. Tan Cheng Po hadapkan lawan ini untuk bicara, guna merendahkan diri dan kagumi lawan itu. Ia tidak menyangka bahwa orang ada malu dan murka, dengan mulutnya segera berseru, terimalah ini dan seruan ini ditutup dengan serangan mendadak. Ia terperanjat, inilah ia tidak sangka, terutama dari satu ahli silat ternama seperti orang Shisyao itu. Tapi ia mesti lindungi diri, maka ia loncat ke samping kiri akan jauhkan diri dari ujung golok. Ketika kedua pihak masih renggang, tiba-tiba tertampak datangnya satu bayangan yang melayang sebagai burung terbang atau menyambar turun, berdiri di antara mereka berdua. Dengan demikian, kedua pihak batal untuk maju dan saling menyerang. Orang ketiga ini ada Hei Pacu Tuseng. Ia adalah sahabat karibnya Siao Chee Chuan. Ia telah lihat bagaimana sahabatnya sudah kalah terhadap Tan Cheng Po bahwa ketua dari Kiyus Hei Hei Kei tidak berniat selakai pecundangnya, bahwa adalah Tin San Kang sendiri yang tak mau mengerti, malah sudah berlaku tak kenal adat istiadat. Karena ini, ia datang menyelak di antara mereka. Buat ini, ia tidak lagi kata apa-apa pada Pian Siu Hao O. Siu Lo Su, sudah cukup ia lantas berkata. Bukankah kita orang telah bikin perjanjian? Maka kau kasihlah ketika buat aku yang coba menerima pelajaran dari orang kenamaan dari Kiyus Hei Hei Kei. Tin San Kang bisa memikir, maka setelah ada jalan ini untuk mundur, ia tidak mau berlaku membelar. Su Suhu mau terima pelajaran dari Tan Lo Su, baiklah, ia menyahutu Suhau, harap kau berhasil. Tan Suhu, maafkan aku, aku tidak bisa menemani terlebih lama pula. Ia angkat kedua tangannya, lantas ia undurkan diri dan bertindak dengan cepat. Dengan gerakan tangannya ia coba umpeti bajunya yang melewek. Benar waktu itu ada malam, akan tetapi api obor ada di pasang terang-terang. Ia dekati Pian Siu Hao O, pada siapa ia unjuk hormatnya. Tian Pang Cu, maafkan aku, ia berkata, aku tak mempunyai kepandayan, di selat ini aku tidak mampu bantu kau, aku malu, maka kebetulan aku ada urusan yang aku mesti selesaikan sendiri, sukalah kau perkenankan aku berlalu sekarang. Pang Cu, sampai nanti kita orang bertemu pula. Sehabisnya kata begitu, dengan bawa goloknya, Siu Chee Chuan lantas bertindak keluar akan berlalu dari Hai Tongkok. Maaf, aku tidak bisa mengantarkan Lo O Su, berkata Pian Siu Hao O, yang ketahui kekalahan orang, karena mana ia tak mau cegah sahabat itu. Su Seng sudah unjuk hormatnya pada Tan Cheng Po, ia mau bicara, waktu Lim Siao Chong dengan satu lompatan jauh telah datang di antara mereka. Tan Lo O Su, kau baik sekali berkata kawan ini sambil bersenyum dingin. Tin San Kang Siao Chee Chuan hanya namanya besar, sayang ia tidak kenal aturan, orang telah berlaku murah, ia anggap sebaliknya. Dan kau, Su Lo O Su, kau pun baik sekali, kau sudah tolong Tin San Kang, jikalau tidak, tak nanti ia mampu keluar dari sini. Su Heng, pergi kau beristirahat, biar aku yang temani Tu Lo O Su untuk aku menangkis beberapa jurus. Su Seng tertawa apabila ia dengar Lim Siao Chong beber rahasia hatinya. Lim Lo O Su, sungguh kau cerdik, ia bilang. Kita orang tak mempunyai permusuhan, maka kecewa sekali jikalau Siao Lo O Su mesti roboh di sini, apabila itu sampai terjadi, itulah keterlaluan. Tapi Lim Lo O Su sudi memberi pengajaran padaku, silakan kau berikan itu, aku bersedia akan menerima pelajaran. Su Seng adalah cabang atas di darat dan di air, di bebokongnya ia tancapkan sepasang canco anti-ekoi atau semacam tongkat seperti linggis peranti mendoboli perahu, senjata mana ia sudah lantas cabut, pegang di antara kedua tangannya. Dengan gegaman itu ia hadapkan Ketua Muda dan Kiyo Shehye Kei. Melihat sikap orang, Lim Siao Chong tahu pihak lawan hendak menggunakan senjata, maka ia mundur tiga tindak, dari dalam tangan bajunya ia keluarkan ruyung Kiyo Hab Kim Siapangnya, yang ia pegang dengan tangan kanan dan tangan kirinya dipakai mengimbangi. Su Lo O Su, silakan ia lantas mengundang. Persilakan, Lim Lo O Su berkata juga He Pa Chu Tu Seng, yang memang sudah siap terlebih dahulu. Maka, tempo ia tampak Lim Siao Chong bergerak ke kiri ia pun turut, pengkatnya berada di kiri dan kanannya. Setelah memutar beberapa putaran, dengan sendirinya kedua pihak lantas datang dekat satu dengan lain, maka sebentar kemudian, mereka sudah mulai bergeberak. Adalah Tuzeng yang terlebih dahulu. Mencoba menusuk mukanya lawan dengan tipunya Chiao Hu Bun Lo atau si tukang kayu menanyakan jalanan. Lim Siao Chong tidak mau menyerang lebih dahulu tetapi setelah serangan datang, ia menangkis dengan sebat, akan bikin senjata musuh terpental, setelah mana ia teruskan, bikin senjatanya dari atas turun ke arah kepala. Tuzeng lekas-lekas berkelit ke kiri, tangan kirinya diangkat, guna bantu menghalangi ruyung yang lagi turun, di lain pihak, dengan tongkat kanan, ia hendak gempur ruyung lawannya. Maka dua-dua senjatanya jadi bergerak dengan berbareng. Senjata kedua pihak sudah lantas kebentruk. Di ujung ruyungnya Lim Siao Chong dipasangi gaotan J.I.E.K.O., maka itu, dengan gaotan ini Leong Yuhie Jin niat bangkol tongkat orang guna ditarik dan dibikin terlepas dari cekalan. Kepandayan Tuzeng bukannya lemah, malah ia hendak memberi umpan. Ia tidak lekas tarik pulang senjatanya, sebaliknya, ia kumpul tenaganya di tangan, akan pertahankan tongkatnya, senjata mana, dua-duanya, dengan tiba-tiba ia gerakan lebih jauh, mengarah perut. Ia telah gunakan tipu Giyahu San Bong atau nelayan menyebar jala. Perubahan gerakan tangannya ada cepat luar biasa. Lim Siao Chong tidak menyangka atau ia pandang enteng pada gerakan pertama dari musuh, maka barulah ia terperanjat ketika sepasang tongkat menghampirkan perutnya, karena nyata ia sedang hadapi bahaya maut. Karena tidak dapat jalan lain, ia cepat-cepat sedot nafas. Akan bikin perutnya kempes, sambil tubuhnya dibikin mengisar sedikit ke belakang. Dari itu, hanya setengah dim lagi, ujung tongkat pasti sudah mengenai mangsanya. Guna membuat pembalasan, Lim Siao Chong gerakan ruyungnya menyambar ke kiri, guna serang lawan sambil berbareng melepaskan diri dari ancaman bahaya. Suseng mengerti bahaya sesudah ia dapatkan serangannya yang istimewa itu tidak mendapat korban, ia berkelit ke kiri. Tapi karena ia tidak mau mengerti, sebelah tongkatnya terus bekerja, akan sampok kaki orang. Dengan satu enjotan tubuh, Leong Yu Hie Jin lompat ke samping jauhnya lima atau enam kaki, tetapi kendati demikian, senjata mereka tak dapat dicegah beradunya. Ruyung telah terpental ke tanah, membentur batu dengan menerbitkan suara nyaring. Kalau tadi ia menyerang dengan tangan kiri, sekarang Tu Seng menyusul dengan tangan kanan, ia arah iga kanan lawannya. Ia berlaku sebat luar biasa. Dengan kedua tangannya Lim Siao Chong menangkis serangan yang datang itu, dan ia berhasil membuat tongkat tersampok hingga terpental. Tetapi Hei Pacu tidak jadi terhalang karena serangan kanannya itu tertangkis, dan sambil memutar tubuhnya, dengan tangan kiri ia menyerang keselangkangan, sementara tangan kanannya yang ia tarik pulang dengan cepat, menghajar kepala lawan. Setiap gerakannya ada sangat cepat. Dengan njot dan berbareng putar tubuhnya, Lim Siao Chong loncat ke belakang untuk ancaman bahaya itu. Hei Pacu Gusar bukan main karena semua rangsekannya selalu luput, maka dengan satu loncatan ia maju akan menyerang pula, guna mendesak lawannya. Ia angkat kedua tongkatnya akan kempelang bebokong lawan dan telah gunakan tenaga yang luar biasa besar, karena ia telah humar hawa amarahnya. Lim Siao Chong ada berlaku sabar dan tenang, kendati berulang-ulang ia kena didesak. Pun sekali ini, bukannya ia berbalik, akan tangkis serangan musuh, hanya ia loncat lebih jauh nyamping ke kiri, hingga lawannya itu lagi-lagi luput dengan serangannya itu. Saking bemap su tuseng tidak bisa cegah yang tubuhnya maju cenderung ke depan. Serangan semacam itu ada berbahaya, karena imbangan tubuh jadi lenyap sendirinya dan tubuh jadi sukar terkendali. Dari kiri, Leong Yu Hie Jin telah putar tubuhnya dengan cepat luar biasa, sebab ia bikin gerakan tak kesusu, imbangan tubuhnya tidak nampak kerintangan. Dengan geraki ruyungnya, dengan melintang, ia babak pinggang orang. Ia telah bisa bergerak dengan leluasa, karena kedudukannya yang bagus. Dengan tubuh cenderung ke depan, sampai ia seperti bongkok, sedang kedua tangannya berada di depan juga, dan dua-dua kakinya seperti mati, Satu di depan dipakai mencegah ia kenyuk-nyuk, dan satu di belakang terangkat sebelah. Ciuseng telah mati daya, ia mau berkelit juga tidak bisa, sedang buat buang tubuh ke depan, berarti ia mesti jatuh nusruk. Buat menangkis. Ketikanya sudah tidak ada. Maka itu, ia telah hadapi bahaya besar. Tetapi ketua dari Kius Hei Hei Kuei bukannya seorang kejam, ia piebu untuk main-main, ia tak pernah pikir buat celakai orang. Maka juga, kendati ia dapat ketika yang sangat bagus, buat bikin musuh binasa atau ringsek, ketika itu ia sudah tidak gunai. Ketika senjatanya mengenai pinggang lawannya. Ia bukannya menekan atau mendorong saja. Tapi justru ini, Hei Pacu si macan tutul laut jadi terpaksa mesti kenyuk-nyuk ke depan, tiga-empat tindak jauhnya, sesudah itu, baru ia bisa pertahankan diri dan lekas-lekas putar tubuhnya. Selagi Tuseng memutar tubuh, Lim Siao Chong sudah tarik pulang senjatanya, dan justru orang hadapi dia, ia lantas saja angkat tangannya, akan mengunjukkan hormatnya. Seraya berkata, Su Loosu, aku Lim Siao Chong suka mengalah. Mukanya Hei Pacu menjadi merah, tetapi ia segera berkata, Lim Loosu, kepandainmu benar tinggi, adalah aku Tuseng yang sudah tidak kenal diri sendiri. Di belakang hari, andai kata ada ketikannya akan kita orang bertemu pula, umpama aku masih ada umur, pasti aku akan minta pengajaran pula dari Loosu. Lim Siao Chong tidak kata apa-apa, cuma terdengar suara dari hidungnya, sebab dari omongan itu, terang si macan tutul laut tidak puas dengan kekalahannya itu, sedang tadinya adalah dia itu yang kelihatannya menang di atas angin. Hei Pacu lantas undurkan diri dengan masih merasa malu sendirinya. Sebagai gantinya, dari pihak Ahai Tongkok lantas muncul satu orang lain, ialah Liok Tessin Mokaha Ulionggan si Iblis Bumi, ia memberi hormat pada Lim Siao Chong. Seraya terus berkata, Lim Loosu, kiu hap kim siapangmu benar-benar ada lihai, maka itu aku ingin sekali kau berikan pelajaran beberapa jurus padaku guna aku tambah pengetahuan. Itu artinya tantangan. Lim Siao Chong membalas hormat sambil unjuk senyuman. Kahu Loosu, di sini kita orang sedang ikat persahabatan, maka tidak ada apa-apa yang tak berboleh diberikan, ia kata. Aku pun memang sudah lama dengar Loosu punya kepandayan yang istimewa, yang di kalangan selatan dan utara tak ada bandingannya, maka kalau ini malam di dalam selat Hai Tongkok ini Loosu hendak berikan pengajaran kepadaku, itu adalah hal yang memberuntungi sekali bagi aku, sebab dalam keadaan biasa, untuk mohon itu pun pasti tidak akan ada ketikanya. Kahu Loosu, silakan kasihap dengan senjatamu, aku ingin sekali terima pelajaran untuk beberapa jurus. Lim Siao Chong tahu bahwa musuh ada sangat lihai, bahwa bisa jadi ia bukan ada tandingan yang setimpal, akan tetapi karena orang telah maju dan menantang, ia malu akan menampik. Ia telah pikir untuk melayani beberapa jurus, kalau ia berlaku hati-hati, barangkali ia bisa dapatkan lowongan. Mendengar jawaban orang Lioktesinmu pun bersenyum. Lim Loosu, berkata ia, sejak aku masuk dalam kalangan sungai Telaga, belum pernah aku mengerti caranya buat menggunai golok atau tongkat, sebab hatiku adalah yang paling kecil, hingga pekerjaan membunuh orang atau menumpahkan darah adalah pekerjaan yang aku si tua bangka paling tak berani lakukan. Lim Loosu, aku nanti temani kau main-main beberapa jurus dengan tanganku yang berdaging ini, aku ingin sekali menerima pengajaranmu. Tapi, mendengar ini, Leong Yu Hie Jin menjadi mendongkol, karena terang bahwa ia telah dihinakan, tak peduli orang telah bicara secara demikian merendah. Ia merasa terlalu hina yang sebagai ketua dari Ki Wuhab Kim Siepang, ia mesti layani musuh yang bertangan kosong. Jangan kata ia kalah, sekalipun ia menang, ia masih merasa terhina juga. Tapi, selagi ia hendak jawab penantang itu, ia lihat Kiong Sin Hoa Ban Hiei berbangkit dan bertindak menghampirkan mereka, dengan tindakan bunlie-bunliean. Eh, Lim Loosu lantas saja si malaikat kemelaratan ini tegur sahabatnya, di sini ada hai tongkok dan urusan di sini bukannya sudah diborong sendiri oleh kau berdua saudaramu. Kau harus ketahui, aku si tua bangkotan juga turut mempunyai sedikit hak di sini. Maka Lim Loosu, silakan kau beristirahat dahulu. Kau tahu, dengan KHU Loosu ini, aku ada punya jodoh untuk bertemu muka, maka itu sesudah sekarang kita orang bisa saling bertemu di sini, ketika yang baik itu tak boleh dikasih lewat dengan sia-sia saja.